Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbin alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Amma ka'ad Kaum muslimin rahimahum Kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohi Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-6 bab ke-3 Pada bab ke-3 ini Imam Bukhari menuliskan Babu kiro atir rojuri bihajril imro atihi wahiyah ha'idun Suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya Yang sedang ha'id Wakana aku wa'il yurusilu khoajimahu wahiyah ha'idun Hila adi rozin Patatihi bil mushafi patum siuhu bihala patihi Aku wa'il pernah memutus pembantunya yang sedang ha'id Untuk menemui Al-Quran Dan membawa mushaf Al-Quran Kepadanya dengan memegang tali bagitanya Dengan kata lain begini Ketika istri kita sedang ha'id Ya kan Kemudian kita itu tidur di pangkuan istri kita Lalu kita membaca Al-Quran Nah yang begitu itu boleh tidak Maka jawabannya boh Boleh kesatu Yang kedua Ada Perempuan sedang ha'id Lalu membawa mushaf Ini membawa Al-Quran Misalnya nih Al-Quran dimasukkan ke dalam tas Nah lalu tasnya Dijinjing oleh orang yang ha'id Nah Perbuatan seperti itu boleh tidak Maka jawabannya boh Boleh Mana dalainya Mari kita sama-sama baca Hadis nomor 297 Haddasana Abu Nu'ain Al-Fablu bin Dukain Samingai Zuhairan Ngan Mansur Ibni Sofiyah Anna ummahu Haddasat hu Anna Aisyatah Haddasat ha Anna Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kana iya ta'i'u fi hajri Wa anaha idun summa yaqra'ul Al-Quran Jadi Siti Aisyatah itu menceritakan Bahwa Siti Aisyatah itu menceritakan Bahwa Siti Aisyatah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersandar di pangkuanku Sementara saat itu Aku sedang ha'id Kemudian beliau membaca Al-Quran Di dalilah Dalilah yang pertama Lalu ketika menjelaskan hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Menuliskan sebuah riwayat Kana yakra'ul Qur'ana Waro'su fi hajri Wa anaha idun Beliau Maksudnya Rasulullah Membaca Al-Quran Sementara kepala beliau Berada di pangkuanku Sedangkan saat itu Aku dalam keadaan Haid Lalu hadis ini juga Mengandung beberapa hikmah Di antaranya Satu Bolehnya menyentuh Wanita Haid Jadi wanita Haid Itu boleh disentuh Oleh suaminya Dan tubuh Dan bakar Wanita Haid itu Suci selama tidak terkena Najis Jadi tubuh Wanita Haid Dan haid suci Pakainya juga suci Selama tidak terkena Najis Hikmah yang kedua Bolehnya Membaca Al-Quran Di dekat tempat Najis Membaca Al-Quran Di dekat tempat Najis Boleh Banyak orang sakit Bersandar pada Wanita Haid Ketika sholat Jadi ketika Orang sakit Ketika sholat Dia butuh Bantuan orang lain Nah kebetulan Yang membantu Orang sakit Itu tidak Masalah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih dasar Berjalanul ini Rabbana taqobban minna Innaka anta Sambi'un alim Watub'alainna Innaka anta Tawabul Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anla Ida ila anta Astagfiru kawadu Bilaik Wa raffa minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh